Kita beralih ke informasi lain, ribuan penduduk di Venezuela melaporkan kerusakan rumah mereka pada Senin 9 November setelah sungai yang meluap dan air banjir mendatangkan malapetaka di daerah pemukiman negara bagian Tacira. Menurut laporan, sungai Carapo meluap pada Sabtu 7 November malam. Saksi mata mengklaim ketinggian air mencapai sekitar 6 meter. Sedikitnya 3 orang tewas dan sekitar 100 keluarga dalam kondisi kritis setelah rumah mereka dilaporkan rusak. Carapo meluap ke rumah-rumah terdekat setelah hujan lebat di Tacira. Setelah mengalami kesulitan karena ekonomi lokal yang lesu, penduduk setempat sekarang bergulat dengan hilangnya rumah dan harta benda yang langka. Dari Venezuela, kontributor Rusantara TV melaporkan.